Kampung Tangguh Jaya Atau dibentuk oleh pemerintah kota Depok dalam rangka untuk menanggulangi, mencegah, dan menangani penyebaran COVID-19 di lingkungan kampung mereka masing-masing Kami ada kurang lebih sekitar 97 warga yang terpapar COVID-19, artinya yang positif Dan Alhamdulillah pada waktu itu ada sekitar 58 orang sudah sembuh, kemudian sekitar ada yang meninggal ada berjumlah 4 orang Alhamdulillah di Kampung Tangguh Jaya Headless Food ini kulinernya sudah berjalan Lumbung tangannya juga kami berikan kepada orang-orang yang isolasi mandiri Memang Kampung Tangguh Jaya ini harus kita apresiasi dan kita harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan Polri Kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, kepada Bapak Kapolres Kota Depok, Bapak Kapolsek Cimanggis, dan seluruh jajarannya Kami mengucapkan terima kasih, karena dengan adanya Kampung Tangguh Jaya ini kami mempunyai kekuatan Kami mempunyai keyakinan untuk bertindak, untuk melangkah demi kebaikan di tempat kami Alhamdulillah setelah adanya Kampung Tangguh Jaya ini, sampai per hari ini kami memberikan testimoni ini Kami tinggal satu orang yang isolasi mandiri Insya Allah semakin hijau, semakin hijau Dan sampai saat ini kami masih melarang orang hajatan di tempat kami secara besar-besaran Itu saja yang dapat kami sampaikan Semoga kinerja para anggota kepolisian dalam membantu kami menangani pencegahan Menangani masalah kesehatan yang berupa rapi tes dan lain sebagainya yang ditangani oleh pihak Polri Semoga selalu diijabkan oleh Allah, dirilai oleh Allah Kita selalu bekerja sama, satu genggaman untuk mengentaskan COVID-19 di lingkungan RW10 Umumnya di kota Depok Salam sehat dari kami, salam sehat dari warga kami Dan salam sehat untuk kepolisian Republik Indonesia Tetap semangat, mari bersama-sama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih